Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dia Ayu Permatasari dalam acara Kata Dia Pandemi COVID-19 bukan hanya isu masalah kesehatan tetapi juga masalah multidimensional yang termasuk diantaranya adalah ancaman radikalisme di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara Kali ini kita akan berdiskusi banyak dengan Bapak Irjen Paul Purnawirawan Dr. Benny Joshua Mamoto SHMSI Beliau adalah pengamat dan dosen kajian teorisme sekolah kajian strategik dan global Universitas Indonesia Selamat datang Pak Benny Terima kasih, bye-bye Sehat Bapak? Alhamdulillah Salam sehat selalu Yang penting tetap semangat ya Pak ya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini Saya sering melihat dari tulisan-tulisan dan kajian-kajian yang ada di Universitas Indonesia Kali ini kita bisa diskusi terutama mengenai ancaman radikalisme Sebenarnya kalau kita bicara term dan definisi pengertian radikalisme sendiri itu apa ya Pak ya? Ya ini memang perlu clear dulu sebelum kita berdiskusi Karena berbagai pendapat munculkan radikal itu positif Nah oleh sebab itu saya mengutip dari Prof. Aju Mari Azra Tentang parameter radikalisme Jadi yang pertama adanya paham dan ideologi transnasional Yang bertujuan membangun negara Islam atau daulah Islamia Atau kekalifahan, ya khilafah Untuk menggantikan NKRI Pancasila dan Bineka Tunggal Ika Bagi pendukung ideologi radikal Daulah Islamia atau khilafah adalah sistem politik Untuk menyelesaikan masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya Jadi ini stressingnya ya Menurut mereka ini adalah untuk menyelesaikan Nah ini kaitannya dengan apa kampanye yang mereka lakukan Kemudian yang kedua adanya sikap takfiri Mengkafirkan mereka yang tidak seagama Kemudian bahkan yang seagama pun Yang sepaham Ya Tetapi berdipat paham dan praksis keagamaan Sikap takfiri yang mencerminkan intoleransi Dan permusuhan terbuka Tertuju pada aliran dan masyap lain Semacam Ahmadiyah dan Syiah Kemudian berikutnya adalah Adanya pengharaman sikap toleran Dan bermualah Bermuamalah secara baik Dengan penganut agama lain Bagi mereka penganut agama lain adalah Penghalang penerapan Islam secara sempurna Atau kafah Nah dari parameter ini Nanti dalam perwujudannya implementasinya Itu bisa terlihat dari beberapa isu Kemudian beberapa aktivitas yang mereka lakukan Itu yang harus kita pahami dulu Oleh sebab itu Untuk menjawab perdebatan Soal pengertian radikalisme Kita pahami dulu parameternya apa Ketika kita sudah sepakat parameternya ini Maka dengan mudah kita Nantinya melihat Ini masuk kategori Radikalisme atau tidak Tapi secara nyata memang Mengganggu kedaulatan bangsa dan negara ya Pak Iya tentunya dengan Sederhana saja Dengan apa Sikap takfiri Mengkafirkan orang lain Baik yang berbeda agama Wampun yang Sesama agamanya Ini nanti larinya kan Bicara kafir Bicara darahnya halal Maka segala tindakan Kekerasan yang dilakukan Dianggap halal Dianggap benar Benar Ini masalah Secara nyata Sektor-sektor apa Atau bidang-bidang apa saja Pak Yang terganggu dalam Hal ancaman radikalisme ini Hampir semua aspek kehidupan Akan terganggu Karena tadi kan sudah disampaikan Bahwa Apa namanya Bagi pendukung Ideolik radikal ini Ya Atau khilafah Atau daulah islami ya Sistem politik Untuk menyelesaikan Masalah politik Ekonomi Dan sosial budaya Jadi semua aspek Terimbas oleh Ancaman radikalisme Saat ini kan Masyarakat Pemerintah Sedang fokus Untuk mencegah Dan menangani Covid-19 Tapi sayangnya Kita tetap harus Waspada bahwa Ancaman radikalisme Tetap ada diantara kita Sebenarnya situasi Kondisi terkini Dan mapping Untuk ancaman radikalisme Di tengah Covid Ini kondisinya Seperti apa nih Pak? Ya Jadi kita semua tahu Bahwa Dengan Terjadinya Pandemi Covid-19 ini Berdampak serius Di dalam kehidupan Masyarakat Di semua aspek Itu Terdampak Kemiskinan Meningkat Pengangguran Meningkat Ya Kemudian juga Relasi Satu dengan yang lain Karena dibatasi Jarang bertemu Gak boleh ketemu Work from home Kemudian juga Apa namanya Social distancing Physical distancing Dan sebagainya Ini merubah Tatanan yang ada Di masyarakat Ya bayangkan saja Yang dulu kita Tali silaturahmi Bisa dibangun Dengan baik Tatap muka Ketemu langsung Curhatnya itu Bisa Dari hati Dari hati ke hati Sekarang dari handphone Ke handphone Ya Ini berbeda Kemudian juga Bagaimana orang curhat Di medsos Karena dia emosional Karena dia sedang stress Dan depresi Yang muncul adalah Masalah baru Karena yang di Apa Kirim Atau yang di upload Adalah sesuatu yang Kalau menurut Undang-undang ITE Itu sudah melanggar Nah ini dampaknya serius Nah jadi Dalam konteks ini Saya melihat Bahwa kelompok radikal ini Justru memanfaatkan Kondisi ini Untuk Menarik simpatisan Atau merekrut Keanggotaan Kemudian memainkan Isu-isu tertentu Untuk memanaskan situasi Untuk Menimbulkan rasa Ketidakpercayaan Pada pemerintah Kemudian Menggunakan isu Sara Kayamis Miskin Kesenjangan Sosial Dan semangat Ini yang terus Dikelola Yang terus Mereka mainkan Sehingga akan Mengganggu Masalah keamanan Dan keteripan Di masyarakat Termasuk Keresahan-keresahan Bahkan Kondisi ini Bisa membuat Masyarakat Menjadi putus asa Ketika Isu yang Isu yang dilempar Covid Adalah Konspirasi Nah kalau Konspirasi Negara didaya Kena semua Eropa, Amerika Australia Cina Kena semua Kok konspirasi Ini Salah sejuta Contoh Kemudian Masalah Vaksin Juga Dimainkan Ada yang Mengisukan Bahwa itu Tidak benar Bahwa itu Mengandung unsur Yang haram Segala macam Nah inilah yang Membuat Kondisi Masyarakat Semakin Apa namanya Memprihatinkan Nah ini Yang harus Disikapi Oleh Semua Ini tanggung jawab Kita semua Bukan hanya Pemerintah Kadang orang kan Selalu tinggal Nyarain pemerintah Aja Padahal ini kan Bisa berawal Dari pribadi Bisa berawal Dari keluarga Kelompok Oleh sebab itu Menanggapi Kondisi ini Perusaha bersama Nah kalau Saya sendiri Melihatnya Begini Kalau Presiden Jokowi Menyampaikan Bahwa ini Ada hikmah Di balik Pandemi Covid ini Yaitu Lompatan Saya sependapat Yang tadinya Kita baru Memikirkan Sekian tahun lagi Untuk Semuanya online Ini dipaksa Sekarang Dan ternyata Ya bisa Nah Bahkan Kalau Saya sering Ditanyakan Ke teman-teman Wah ini terpaksa Kuliah online Saya balikin gini Eh Program PJJ itu UI sudah mencanangkan Sejak tahun berapa Iya betul Iya kan Bahkan UT UT itu sudah puluhan tahun Karena teknologi Menunjang Untuk itu Kenapa kita Tidak manfaatkan Saya sering ngomong Parkir Bayar Bensin Transportasi Waktu hilang di jalan Karena macet Menunggu Menunggu Ini enggak Hanya di rumah Bisa mengakses informasi Ke dunia luar Ke sumber-sumber E-library Yang ada Semua dapat Nah itu dari sisi Kalau kita bicara kampus Karena sekarang ini Sebagian masih ada yang curhat Kalau curhat Ketinggalan kereta Nah ini Nah kemudian juga Untuk pembelajaran level SMA ke bawah Memang Ada masalah Karena belum ratanya Internet Kemampuan punya Gawai Dan sebagainya Tetapi saya yakin Dengan inovasi-inovasi Kreativitas dari Masyarakat Itu bisa diatasi Contoh Saya tergelitik ketika Membaca berita Seorang pemuda Di satu RT Dia mendekati kepada Salah satu orang Yang dianggap mampu di situ Kemudian Dia menghimbau Pak Tolong pasang wifi Untuk anak-anak sekolah Di RT ini Jalan Ini gotong royong ya Yang mampu Memberi bantuan Kepada yang kurang mampu Saya yakin Kalau itu dilatukan Merata Bersama-sama Itu bisa diatasi Gawai Marilah kita sumbangkan Gawai bekas Yang sudah Nggak kita pakai Daripada disimpan di gudang Atau Itu bisa disumbangkan Digunakan Untuk anak-anak sekolah Jadi semangat Kegotong royongan Menghadapi covid Menjadi penting Dan itu Sudah menjadi Warisan budaya Dari nenek moyang kita Gotong royong itu Iya Tapi mungkin Di balik hikmahnya Covid itu sendiri Kita terpaksa Untuk melakukan digital Nah tadi sudah disebutkan juga Bahwa ini pisau bermata dua juga Informasi cepat Informasi lebih Gampang diserap Otomatis bisa digunakan Oleh gerakan-gerakan radikal Betul Untuk melakukan penetrasi Yang luar biasa Nah itu kira-kira strategi Dari Mungkin masyarakat sendiri Apa yang harus dilakukan Untuk bisa mengatasi Isu-isu dalam digital Termasuk huang Betul Jadi kelompok radikal ini Kan juga bukan orang Yang tidak sekolah Mereka-mereka yang Levelnya Sampai doktor Dan sebagainya Yang Direkrut Sejak dia masih Kuliah dulu Itu kan banyak Sehingga mereka Bisa Mendesain Bisa membuat Konten Dia bisa melihat Isu apa yang bisa Digoreng Dimainkan Oleh mereka ini Ini Katakanlah Pendekatannya Multidisiplin lah Supaya Mengenang Termasuk psikologis Terutama Termasuk Mereka melakukan Riset dulu Isu apa yang Tepat untuk Dimainkan Dan sebagainya Oleh sebab itu Masyarakat harus Kita edukasi Bagaimana Penggunaan Medsos Yang baik Dan benar Bagaimana Kalau Men-share Sesuatu Harus Betul-betul Cross-check dulu Ketika isu itu Sensitif Ini penting Kemudian juga Cari rujukan lain Ini juga Menjadi penting Jadi Ada kebiasaan Gini Teman saya Begitu Dia dapat Berita Atau konten Sesuatu Karena Rasa Ingin Diakui Bahwa Dia tahu Duluan Paling tahu Itu Sekian Grup Dia langsung Sebar Tanpa dibaca dulu Setelah Salah Baru Minta maaf Ini Jadi Rasa itu Ada Ada Satu Teman saya Itu Yang selalu Dia akan Kenceng Sekali Bahkan Sering Salah Akhirnya Ya kita Tegur Kamu hanya Pengen Pengakuan Bahwa Kamu Paling tahu Duluan Kan Dianggap Hebat Kan Senyum Seperti ini Jadi Di tengah Masyarakat Yang sedang Frustrasi Stres Memang Ketika Menderima Konten-konten Sensitif Dan menarik Dan menarik Ini bisa mudah Kena Nah Oleh sebab itu Menurut saya Yang sekarang Harus dimulai Adalah Masalah Medsos Penggunaan Dan sebagainya Itu Sejak SD Itu harusnya Sudah Diajarkan Sama dengan Narkoba Sejak SD Sudah dikenalkan Diajarkan Resikonya Apa Dan sebagainya Do and don't Sehingga Dari kecil Mereka sudah Tertanam Di benak Mereka Bahwa Oh saya harus Begini Harus hati-hati Kemudian Di keluarga Di keluarga Juga orang tua Harus peduli Harus care Saya sering melihat Anak-anak kecil Sudah dikasih Handphone Demi orang tuanya Juga main Handphone Atau Nonton TV Anaknya Dikasih handphone Supaya dia Anaknya belum seolah Ini juga Tentunya Jangan hanya Untuk Memberi Aktivitas Kesibukan Anak Supaya gak Ganggu orang tuanya Tidak dikontrol Karena anak sekarang Itu jago sekali Untuk langsung Buka Akses Dan sebagainya Bisa buka apa saja Betul Kalau nanti Lari ke konten Pornografi Nanti Lari ke konten Masalah Radikalisme Lari ke konten Masalah narkoba Ini akan menjadi masalah Sebenarnya dampak yang paling berbahaya Apabila ancaman radikalisme ini Terus-menerus terjadi di masyarakat Dan tidak ada yang Mencegah atau mendangulanginya Kira-kira apa ya? Dampak yang Paling cepat terjadi adalah Terjadinya Gangguan keamanan Dan ketertiban masyarakat Kenapa? Karena Kelompok radikal ini Dengan menggunakan Isu-isu yang bisa digoreng Dan isu itu memang Betul-betul Tepat sasaran Maka Akan ada gerakan Masa Yang dengan mudah Mereka Kumpulkan Dan mereka gerakan Secara masif Untuk melakukan Berbagai macam Tekanan Nah nanti Lama-lama-lama Tekanan kepada pemerintah Dan arahnya Bicara masalah Politik Dan itu target mereka Nah oleh sebab itu Harus kita antisipasi Dari awal Setiap ada isu Yang dimainkan Harus gerakan Dinetralisir Harus gerakan Di-counter Edukasi publik Menjadi penting Semua elemen Masyarakat Harus bergerak Untuk menetralisir Isu ini Jadi dari awal Sudah mulai dicegat dulu ya Abis berkembang Makin besar Begitu Tentunya aparat Begitu melihat Ini ada isu yang Rawan Yang kalau ini Dimainkan Bisa semakin serius Maka Sesegera mungkin Lakukan counter Lakukan Netralisasi Informasi Ini menjadi tanggung jawab Kita bersama Dan kita harus bergerak Bersama Menyikapi hal ini Sekali lagi Kita tidak boleh Apatis Kita tidak boleh Menyerahkan semua ini Ah ini urusan pemerintah Ah ini urusan aparat Gak boleh Ini masalah kita bersama Yang menarik Gini Pak Kita melihat banyak Banyak sekarang ini Isu-isu hoak ini justru Dimanfaatkan oleh Gerakan Radikalisme Untuk menyebarkan Berita negatif tentang Pemerintah Membuat Kredibilitas pemerintah Makin jatuh Membuat pemerintah Jadi kurang Kurang dipercaya oleh Masyarakat gitu Mereka memanfaatkan Isu bahwa Tanda kutip Kalau terjadi kegagalan Atau miskomunikasi Dalam pemerintah Itu yang mereka Habis-habisan gitu Untuk menyerang Bahwa pemerintah Itu sudah Tidak bisa kita percaya Kira-kira begitu Nah untuk mengatasi Ini gimana Pak Khususnya tentang pemerintah Memang target mereka itu Bagaimana Supaya Pemerintah ini Jatuh Targetnya mereka Tidak dipercaya Sehingga mereka nanti Menawarkan alternatif Bentuk pemerintahan Itu Arahnya Nah oleh sebab itu Untuk menyekapi Hoak yang sekarang Bertebaran Segala macem Sekali lagi Yang diperlukan adalah Counter Atas isu Yang dipakai Kalau itu Dianggap Semua berasal Dari pemerintah Maka Dari Civil society Harus bergerak Untuk Menjadi penyeimbang Untuk Menetralisir Isu itu Karena Targetnya Ujungnya Ke pemerintah Kesana Gangguan Kapnikmas terjadi Pergolakan terjadi Ujungnya Kan menekan Pemerintah turun Dianggap gagal Dan sebagainya Nah ini yang Apa Kita harus sikapi Bahwa Ketika kita sudah tahu Target mereka apa Dan tahapan yang mereka lalui apa Nah cegatlah Sampai disini Ini Perlu Sikap tanggap Sikap proaktif Isu apa Yang Akan dimainkan Itu Sesegera mungkin Bisa dinetralisir Berbagai macam isu Sekarang Ketika pemerintah Berkerjasama dengan Dunia internasional Untuk Apa namanya Berusaha Bagaimana kita Bisa menghasilkan Vaksin Untuk bisa Mengatasi Masalah covid ini Itu kan Sudah dimainkan Macam-macam Kenapa dari negara itu Kenapa ini Jangan-jangan Ada lagi Jangan-jangan ada Unsur yang haram Segala macam Nah ini sensitif Itu perlu Segera untuk Dilakukan Counter Oleh ahli Yang akan Menjelaskan Bahwa vaksin ini Terdiri dari ini Tidak ada unsur Haram Misalkan Kemudian Bicara Kerjasama Internasional Tidak hanya Urusan vaksin ini Ternyata Sebelumnya Biofarma Sudah bekerjasama Di Vaksin ini Vaksin ini Obat ini Jadi tidak hanya Karena Covid Kemudian kita Kerjasama Kalau kita Lihat mereka Bekerjasama Ternyata kan Sudah sering Bekerjasama Bukan hal yang baru Jadi memang harus Mengedukasi masyarakat Harus Diedukasi Tapi mungkin tantangan tadi Kalau edukasi Dengan lembaga-lembaga formal Seperti sekolah SD, SMP, SMA Atau universitas Mungkin Meskipun metodenya berat Dengan menggunakan daring Tapi tetap bisa dilakukan Tapi untuk Lembaga-lembaga Atau kelompok-kelompok yang non-formal Misalnya di daerah Pedesaan Pertanian Itu metodenya apa? Mungkin daring agak susah Betul Saya yakin kalau Beliau-beliau di daerah itu Menggandeng Perguruan tinggi Akan banyak Hal yang bisa dilakukan Untuk masyarakat Karena masing-masing Daerah itu kan Punya kearifan lokal sendiri Punya potensi Sumber daya alam sendiri Punya potensi Sumber mungkin Pertanian Sayur-mayur Dan sebagainya Yang ini Ketika dipromosikan Secara online Akan terbuka Pasar baru Misalkan itu Kemudian Keaniragaman Produk Yang tadinya Misalnya Sagu hanya untuk ini Tapi ternyata Setelah diolah Dicampur ini Menjadi produk baru Dan dipasarkan Jadi pemerintah daerah Inovatif Dan kreatif Dengan menggandeng Gak usah pusing sendiri Tinggal gandeng saja Perguruan tinggi Terdekat apa Ya Karena apa Perguruan tinggi Yang ada di sana Pendekatan Kearifan lokal Dan pendekatan Budaya lokal Sangat dekat Jadi intinya Memang koordinasi Tidak bisa dilakukan Pemerintah sendiri Tapi seharus Segenap unsur Dari pemerintah pun Pemerintah pusat Daerah Bahkan Toko-toko masyarakat Bahkan aktivitas Itu menjadi Kunci penting Ketika edukasi Masyarakat Jadi ketika Pemerintah pusat Presiden Jokowi Sudah Menggelontorkan Dana Mengalokasikan Dana Dalam konteks Penanganan Covid Dalam konteks Bantuan Untuk masyarakat Supaya mereka Tidak Kelaparan Ini harus Disikapi oleh Pemerintah daerah Dengan bijak Dan Tepat sasaran Sehingga Penggunaan Bantuan-bantuan Itu nanti Terarah Ini untuk apa Karena kalau tidak Percuma Nanti Update Masalah data Penderima Bantuan Karena kita tahu Semakin banyak Pengangguran Berarti Angka itu Meningkat Jumlahnya Meningkat Betul 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 Nah yang Itu kan kita bicara tentang Pemerintah dan masyarakat Tapi yang menarik adalah Tadi Bapak juga bercerita bahwa Masyarakat yang frustasi Stres Dan ini yang paling Gampang Dimainkan Isunya adalah Menerbakkan ketakutan Di tengah-tengah masyarakat Jadi Gerakan adikalisme itu membuat Masyarakat itu menjadi Tidak nyaman Nah itu Solusi untuk Psikologi sendiri pun Kira-kira apa Karena saya pun sendiri Kadang kalau baca Medsos gini Oh begini-begini Saya jadi ngeri sendiri Oh takut juga ya Ini kalau Ini terjadi Kalau itu terjadi Nah itu Cara Kita sendiri mengurangi Tanda kutip ketakutan Yang ada dalam diri sendiri Mungkin Iya Nah Saya menyimpang sedikit ya Iya Tetapi Ada Korelasinya Berkembangnya Covid-19 Berkembang pula Pasar narkoba Karena Para sidikat melihat Ini terbuka Pasar baru Karena orang anggur Ditawarkan Jadi pengedar Orang frustrasi Stres Ditawarkan Obatnya adalah Narkoba Ini serius Masalahnya Nah ketika orang Sudah terpapar Narkoba Maka yang diserang Adalah susunan Saraf pusat Iya Akan Mengganggu Cara berpikir Cara bersikap Dan bertindak Dan ini ketika Terjadi Sekelompok Anak muda Sudah terpapar Kemungkinan Mereka melakukan Kejahatan Ikutannya Merampok Mencuri Membunuh Dan sebagainya Akan terjadi Akan terjadi Gangguan Karena jadi Apa namanya Paranoid Kemudian sensi Baru diajak Ngomong sedikit Langsung ini Dan sebagainya Bayangkan Ketika ini Meluas Pasar ini Meluas Kita bisa lihat Dari penangkatan Yang ada Sekian ratus kilo Sekian ratus kilo Sekian ribu Ya tiap hari Ketika pasar ini Meluas Banyak yang terpapar Ditambah Sebaran Hock Yang bikin Orang takut Stres Nah orang ini Kan gak normal Susunan cara pusat Yang kena Sensitif sekali Begitu baca ini Dia gak kontrol diri lagi Sebar kemana Tambah Nah oleh sebab itu Kita optimis Bahwa masalah ini Akan selesai Begitu Vaksin ketemu Nanti semuanya Akan reda Dan akan selesai Kita optimis Bahwa upaya pemerintah Yang all out ini Baik Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Maupun ekonomi Dengan berbagai Upaya yang dilakukan ini Memberi harapan Bahwa ke depan ini Kondisi kita Jauh lebih baik Daripada negara lain Kalau kita Mau objektif Melihat Negara lain Yang terdampak ini Kita harus Masih Lebih maju Dalam menangani Mensyukuri Menderita Yes Menderita Semua menderita Semua negara menderita Tapi kita mensyukuri Bahwa kita masih Lebih baik daripada Yang lain Ini satu Kemudian yang kedua Tentunya juga Dengan optimisme Berpikir positif Kita berusaha Dengan kreativitas Kita Kita akan bisa Mengatasi Kendala-kendala Selama ini Ya mungkin Saya kembali Masak di dapur Orang gak percaya Oh iya Bapak Masak kembali lagi Ke dapur Saya bantu Istri saya Masak Bantu anak saya Masak Jualan Di share di medsos Laku Jadi sekarang UMKM ini Rumahan ini Food from home Ini sudah begini Terbentuk pasar baru Dengan kreativitas Sekali lagi Kreativitas dan inovasi Menjadi kunci Dalam menghadapi Pandemik ini Ya Ternyata setelah Diskusi ini Saya lihat memang Isu yang digunakan oleh Gerakan adikasme Yaitu Waktu bukan hanya Mengancam ekonomi juga Tapi juga malah Membuat generasi bangsa Terutama penggunaan narkoba Menjadi naik Jadi memang ada Korelasinya antara Kondisi Sekarang Dengan isu-isu yang Tadinya mungkin Adikasme hanya Ingin mengancam Mengancam kedauatan bangsa Tapi ternyata Mereka bisa gunakan juga Atau menghancurkan Kehidupan bangsa Betul Jadi ada satu hal Yang mungkin Saya bisa tambahkan Begini Ada Justifikasi Yang dibuat oleh Kelompok-kelompok Tertentu Kalau pemerintah Melalui MUI Sudah Mengatakan Narkoba itu haram Tapi kelompok ini Lain Kalau untuk Menghancurkan lawan Sah Contoh Fatwa Kelompok Hezbollah Tahun 1982 Dia mengatakan Kita membuat Narkoba ini Untuk Amerika Dan Kalau kita Tidak bisa Melawan mereka Dengan senjata Kita hancurkan Generasi mudanya Dengan ini Narkoba Dan ketika nanti Kita sudah punya uang Hasil penjualan narkoba Kita beli senjata Jadi memang Mereka kan Suka-suka Kalau mau menjustifikasi Tindakan Yang harusnya Menurut ketentuan Yang benar Itu begini Dia bisa Belokan Cari pembenaran Sendiri Jadi Dia menggunakan Segala cara Cuma Justifikasinya Nanti Dicarikan lagi Sementara Kita sebagai Masyarakat Yang Kalau tidak Bisa Membedakan Antara Mana yang Benar dan Salah Kita sendiri Yang jadi korban Betul Mungkin Bagaimana Bagaimana Cara menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Bahwa kita Harus tetap Waspada Di tengah Covid Tapi kita tetap Harus waspada Bahwa ancaman Radikalisme Ada Nyata Depan kita Jadi memang Kata kuncinya Edukasi Kenapa Tidak Semua Masyarakat Mempelajari Masalah Isu ini Kemudian Akses Akses Media Pun Untuk Cari Masalah Isu-isu Ini kan Beragam Sehingga Ketika dia Salah Mengakses Ya justru Malah Kena Nah oleh Sebab itu Sekali lagi Literasi Masalah Ancaman Ini Perlu Dimasifkan Ke seluruh Masyarakat Sehingga Masyarakat Tahu Dan kemudian Muncul Kewaspadaan Muncul Kesadaran Bahwa It Wah Janganlah Harus Dibaca dulu Betul Dihentikan Dari awal Betul Jadi parameter Yang saya Sampaikan Di awal Tadi Menjadi Penting Ketika Melihat Apa namanya Konten-konten Isu-isu Yang ada Relevansinya Dengan parameter Itu Kita langsung Oh Jangan Jadi penggunaan Tadi parameter Terms tadi Dibinasi tadi Harus kita masukkan Harus kita ingat-ingat Dalam setiap Aktivitas kita Apakah ini termasuk Pasal yang Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Jadi kita tetap Harus aware Begitu isunya Itu ingin mengganti Pancasila NKRI Bineka Tunggal Liga Ini pasti sana Wah ini kok mudah Menghafirkan orang sih Itu pasti radikalisme Kok dia jadi Hakim yang menentukan Kamu kafir Ini Masuk ini Masuk radikalisme Kemudian Intoleransi Yang semula Yang semula Kita hidup Bergampingan Secara damai Ada masalah Berpuluh-puluh tahun Kok tiba-tiba Langsung Eh jangan Jangan dekat-dekat Menarik itu Pak Itu yang memang Harus kita ingatkan Mungkin satu kali lagi Pak Apa yang ingin Bapak Sampaikan kepada Masyarakat Mengenai optimisme Ada ancaman Radikalisme Ada ancaman Kemiskinan Ada ancaman PHK Di tengah-tengah COVID-19 ini Bahwa kita tetap harus optimis nih Bahwa bangsa kita Bisa menjadi besar Bisa sama-sama Mencegah dan menanggulangi Hal ini gitu Dampak dari COVID-19 ini Terjadi di seluruh dunia Termasuk negara adidaya Termasuk negara kaya Termasuk negara yang sangat maju Semua terdampak Dan semua menderita Termasuk Indonesia Jadi jangan merasa Bahwa kita menderita sendiri Masing-masing negara Berusaha untuk mengatasi Masalah ini Dengan caranya sendiri-sendiri Nah ternyata Dari semua itu Kalau kita Bisa pelajari Maka kita perlu Kreatif dan inovatif Untuk menyikapi Kondisi ini Kalau bisnis kemudian Berubah menjadi daring Dan sebagainya Dan sebagainya Kemudian Terobosan-terobosan Inovasi-inovasi Dalam dunia bisnis Juga terjadi Nah Untuk Indonesia Kita semua tahu bahwa Dalam konteks 17 Agustus Usia 75 tahun Indonesia merdeka ini Bagaimana para pendahulu Para pejuang itu Berjuang mati-matian Bertaruh nyawa Untuk merebut kemerdekaan Indonesia adalah Negara pejuang Ketika kita Mengalami Atau kondisi Seperti ini Maka sikap Juang kita Perlu kita Bangkitkan Kita sedang Berjuang Kita berjuang Harus bersama-sama Kita berjuang Harus bergotong-royong Untuk mengatasi ini Nah Di samping Kita berjuang Kita juga Harus waspada Jangan ada penumpang gelap Di tengah perjuangan kita Yang punya kepentingan lain Kepentingan tertentu Yang justru memanfaatkan Kondisi Penderitaan masyarakat ini Untuk tujuan politik Tujuan tertentu Nah Kita harus sama-sama waspada Kita harus sama-sama saling mengingatkan Kita harus sama-sama Untuk peduli sesama Seperti tadi saya contohkan Ketika para pemuda Kreatif, inovatif Untuk menolong Anak-anak sekolah Yang tidak Punya gawai Yang tidak punya Wifi Dan sebagainya Ketika itu dilakukan masif Itu bisa diatasi Bagaimana CSR perusahaan Bisa disisihkan Untuk kepentingan ini Apa yang paling mendesak Untuk masyarakat Lakukanlah Contoh Ketika Sekolah Untuk Daring ini Terpaksa Masih harus berjalan Karena kondisi yang berkembang Maka masalah yang harus diatasi Yang paling mendesak adalah tadi Kebutuhan Sarana Perasana Untuk pembelajaran daring Ketika itu selesai Satu masalah selesai Sambil menunggu Perkembangan vaksin Kita semua harus yakin Kita semua percaya Bahwa Tuhan yang maha kuasa Akan selalu Menolong kita Ketika kita Betul-betul Berserah diri Dan Meminta Pertolongan Dari Yang maha kuasa Kita jangan Mengandalkan Kekuatan kita sendiri Karena dengan Kita Mengandalkan Kekuatan sendiri Nanti jadinya Kita angkuh Tetapi dengan kita Yakin bahwa Semua ini Dalam Rancangan Yang maha kuasa Akan ada ending Akan ada penyelesaian Dan kita kembali Ke Kondisi normal Ya Terima kasih banyak Kepada Bapak Benny Yang luar biasa Sudah sharing Dan diskusi Dalam episode Kata dia kali ini Kita berharap Kondisi COVID-19 Ini akan cepat teratasi Dan kita tetap Waspada Terhadap Ancaman radikalisme Yang dapat Mengancam Kedaulatan bangsa Dan negara Ketemu lagi Dalam kata dia Episode berikutnya